Halo, kofrens. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. 8 meter kubik ditambah 38 liter sama dengan titik-titik liter. Perhatikan, kofrens. 8 meter kubik ditambah 38 liter. Satuannya masih berbeda. Maka, kita akan menyamakan satuannya menjadi satuan liter, karena pada soal diminta dalam satuan liter. Meter kubik akan kita ubah menjadi satuan liter. Sebelumnya, ingat kembali, kofrens. Satu desimeter kubik sama dengan satu liter. Sehingga, untuk mengubah 8 meter kubik menjadi dalam satuan liter, kita ubah terlebih dulu meter kubik dalam satuan desimeter kubik. Perhatikan tangga satuan volume berikut ini. Ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, dan seterusnya hingga milimeter kubik. Apabila kita naik satu tingkat, maka dibagi seribu. Apabila kita turun satu tingkat, maka dikali seribu. Perhatikan, dari meter kubik menuju desimeter kubik, maka turun satu tingkat, sehingga harus dikalikan dengan seribu. Maka, 8 meter kubik sama dengan 8 dikali seribu desimeter kubik, yaitu sama dengan 8.000 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 8.000 desimeter kubik sama dengan 8.000 liter. Sehingga, sekarang kita dapatkan 8.000 liter ditambah 38 liter, yaitu sama dengan 8.038 liter. Jadi, untuk soal di atas, 8 meter kubik ditambah 38 liter, hasilnya adalah 8.038 liter, sesuai dengan pilihan yang C. Yeay! Sudah kita temukan jawabannya, ko, friends. Tetap semangat belajar ya! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!